Oke guys kita masukin ke game yang pertama ya antar Gagendra melawan l3go X kita lihat aja boy Ronnya pakai funny ya dan tas pakai judul untuk lain fungsi dari terif laro menurut semuanya sih batas di awal ya selesai gue dia pakai lo ya rotasi cepat ini dan lebih apakah legis alterygo X ini juga cukup perdana ya kelihatannya sudah mulai melakukan delay sebenarnya karena bisa muter gini seperti gini ya kan sampai muter jauh juga dari bahasnya tadi dan ini spesial untuk Paris lah di bagian romer dia bisa pokok juga dia nggak takut kau seandainya nanti ada aduh demet karena dia punya punya demet yang sakit menurutku di awal ya dan kalau kita ngeliat juga dari sisi rotasinya agak sedikit tertinggal dan oke spell check sedikit purify untuk kedua dari marksmen ya mengetahui potensi crowd control tentunya dan ini udah nggak ganggu banget sih dari magmanya pakai gerok ini walaupun ngeganggu tapi sekalinya dipok sama tanah visi berasa ya sakit banget ini sampai low banget dan gua rasa recall jawabannya yang paling bener ini juga udah ngebuat rotasi dari sisi geroknya dari sisi magmanya agak sedikit ketinggalan tentunya harus recall dulu mungkin ini bisa eksploitasi mungkin rotasi karena gold lain kan enggak bantu trade dikit atau malah cari rotasi cara ixp nya bisa 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 dan kok berapa cepat meron jempol keluar masih dekat rot juga tapi bisa diboy ditungguin logis mahal banget itu magma bro tetap aja sih berhasil dibuka terbakar Retrie terbakar letal udah gis kelar goyang sebenarnya udah ngebungan ngebungan klikker juga jadi tuh kerugian dibalas kerugian lagi dan alter ego X tentunya ini first turtle potensinya semakin berkurang ya 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 kalau mungkin Fanny dia kayaknya gak buruk-buruk pertama kan bahkan gue memberatkan kepada tas yang harusnya dia bisa lebih cepat nih kalau ngomongin setup karakter toh sebelum terspon biasanya tuh ditungguin kolam user user Julian tablet posisi shogun level tiga menuju ke level empat dia udah langsung join dan setup ya ini yang bahkan udah menjadi prediksi jeter prediksi tapi kayaknya Ron ini mau yang mengamankan tertoh tidak mencari cross map play seperti player Fanny pada umumnya makanya tas ini bisa lebih unggul levelnya loh yang luar uluh tas Retrie nya jago banget dari tertulnya bahkan dengan steel cable cariboy lagi kah teribu lagi mati Bro harus hilang bahkan belum selesai untuk tempatnya shogun masih-mati bagian depan soalnya masih mahal tas hehehe lo palingnya is berada dijangkau tentunya sanggir angin hero avatar ya mereka bisa dibilang bisa mendapatkan beberapa poin kemenangan ya versi dari seliboy tentunya tadi yang terpikos pertama namun timing level 6 tadi sudah mencintai dari lim juga ya tentunya ada sedikit keuntungan dalam netra objektif ting di match dari attribution yang lebih besar juga dan gue suka setupnya sih gue suka banget setupnya di tempat yang sempit banget dari alter ego dari cara mereka keluar ya dari pertempuran barusan itu langsung di backup juga karena magma dengan wall charge nya tadi itu pas banget kalau enggak ada magma gue rasa itu bakal beres semuanya sama Ron itu dia itu dia dan Wow early Thunderbell tentunya untuk Founder ingin true damage tapi ingin sustain juga yang Pramo Raph nya sebenarnya nggak bisa dipandang sebelah narata Oh iya jelas dimensi bakal sakit lagi tergantung convert dan pasifnya ya ada staknya tuh ada seberapa banyak itu bakal ngaruh dan nggak pakai sepatu Oh iya dia langsung versi makanya cepet banget ya sebelum genap menit empat udah jadi Thunder belt dia bahkan sepatu basicnya aja nggak dibeli gitu iya iya mungkin karena memang nggak rotasi juga dia mikirnya kali ya ya landing-landing doang nggak pakai sepatu why not baru dibeli tentunya setelah jadikan item dari sisi Thunder beltnya namun ya sesuai ini cukup standar lah ya haptasis item pertama untuk Ron untuk yang first basic attack ini sakit juga kita lihat penetrasi tambahan juga jadi kita lihat tentunya masih cukup seimbang di menit empat kali ini masih ada di midline rotasi midline yang bakal jadi kunci lah bisa dibilang dari keduanya biasanya yang pakai grog itu buat cepet dan front yang masuk kali ini orangnya mahal banget sih enggak sempat bernafasok teronnya malah masuk kandeng macem baik tas mendapatkan kill balasan magma dan mereka berlanjut lagi kalau tidak terhadap juga yang tiga suruh ada dikeluarkan masuk karasya gun kuat nabi bagian depan namun demet jadi terbaik lumayan sakit juga bermain dengan lompatannya shogun masih bisa bertahan dan lagi-lagi di situasi mana bisa berhasil wonder juga yang benar-benar in time banget bagus banget datangnya berhasil menggunakan shaman force-nya tadi untuk berdansa di line-up donen berhasil membuahkan satu point hell tentunya untuk kenzitski kagendra bisa dibilang selain memulang setelah fight tadi namun untuk natural objeknya cukup berbeda cerita karena ya balik lagi julian ya set apa yang cepat juga tapi bakal dikontes sepertinya tuh hehehe RON nya yang dapet malah guys yang begitu baik untuk kagendra Hai Gila kapis terkenal visi koneksi back-up lagi Daniel yang bisa langsung memukul mundur terus-terkali Witek Wow gelo tas lu salah perhitungan ke maksimal bro gelo yo tetap aja sih dituker kali ya sakit banget harusnya punishment yang berhasil lakukan menurutnya mati di bagian bottom line terlalu berkomit double kill bahkan ya mereka berhasil menumbangkan namun bisa di bayi mungkin untuk defensive ke arah bawah seluruh agresif sepertinya ya setualitasnya nafi bahkan jadi korban sepertinya namun apakah tempat cukup enggak bisa guys masih bisa selamat oh my god tidak bisa bro-perfect skenario lihat aftermathnya mereka berhasil mendebakan tertauh fightnya mereka menang dibawa cek danial buset itu sakit banget banget danial sangat disayangkan lagi danial gak ada purify guys berhasil mendapatkan kill ini makmanya dari tadi ya wall chartnya selalu on point lo timingnya untuk menahan Nempo tempo ini bener-bener kagendera nya yang tadi mungkin ronnya pengen surprise attack digagalkan reaction time dari seorang magma di game kali ini sangat-sangat sempurna wah ini temponya sih dari keduanya kenceng banget ya ya dari mereka berdua enggak ada yang mau sampai kalah gold terbukti dengan goldnya yang ia terbilang sama kan bener-bener bales-balesan dan 7 menit ini udah masukin arah mid game Lord atau turtle yang terakhir segera muncul satu-satu loh untuk di game kali ini dari sisi tertauhnya namun tentunya dengan nip terat yang sudah di take down sebenarnya keuntungan tetap Rigo X nah dengan air shatter yang kena juga tapi enggak bisa dipolo yang terlalu bers juga sih sementara dari serta mulai di setup lagi Ron mencari posisi selain tasnya dapet bisa lo itu eh ronnya mati gis masih mau lebih penalti zon yang bakal dikejar terus-terusan namun hati-hati karena shogun bisa membalikan keadaan dengan penampur suitnya lagi-lagi dan bahkan magma menjadi korban menjadi kill balasan next target Hana damage dari founder yang masih terus diberikan lumayan sakit dan flanking dari seribu dilakukan bagian belakang lagi-lagi ke-2 yang berhasil konek namun hancur sudah kenzi bisa hilang dengan tiga poin kill total yang didapatkan alter ego X alter ego X memporak-porandakan formasi tanpa buff aduh nangis 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 namun persiapan lagi dan lagi dari wild charge nya berhasil mendapatkan Ron juga yang nggak bisa ya wow ini sudah menuju ke item ketiga dari seorang tas tentunya benar-benar membuktikan sebenarnya damage-nya udah nggak bisa kehitung lagi sih untuk saat ini ditambah lagi kalau kita melihat dari Moskov nya RV ada satu leather jerkin sedikit respect ya ya respect defense wow ini bisa dibilang kagiannya ke makan temponya nggak sih makan tempo dari alter ego X ya mereka ngincirin struktur kalau tadi mungkin shogun mending relain aja teratas karena nggak ada nggak ada covernya juga tapi ada inversion ke tempat yang bagus banget windblow nice windblow bisa senkor하신 biasa orang-orang officially benar-benar benar-benar jumlah yang mungkin ada sedikit alter ego X-nya tidak sangka-sangka ya PCB ini namun bagus banget inisiatif yang lakukan Ron dan yang mendapatkan napla duing sentuhnya dapetin ekstrasi otorin ekstra Magic Tower version di komentar mesinnya terang ramai namun personal dispersona lagi saya dibuat kali mati kelihatannya Ron semua sih yang artinya sendiri enggak ada cover enggak sempat mencat Flickr bahkan dan itu baru dua item lo vaninya jadi 1000 ini mungkin harus cepat-cepat bikin dari winter crownnya harus banget bahkan kayak temen-temennya gilur tadi gue nggak sangka iya tiba-tiba di tempat yang lain dan terapi mereka tetap bisa secure refernya walaupun mereka sekarang harus defense Lord terlihat ya defense kali ini yang dari sisi ekonomi berbeda hampir 4.000 kagendra tentunya masih ada chance kasih teman-teman enggak bisa unggul banget udah level 15 tasnya ini bakal jadi masalah yang cukup serius menurut gua dari alter ego X kalau seandainya mereka gagal untuk nge-push atau gudain lot ini dengan maksimal namun diversion walshari keluar sempet menggunakan karena sih ada di bagian depan terlalu ada dikasih bukan target yang diinginkan bahkan untuk Lordnya masih bisa di defense ya tentunya indert-teretnya aja yang menjadi korban namun beser pasif masih bisa ditahan namun tamaknya di area mid-teret bis turutnya ke trigger sini sebenarnya sebentar lagi Oh enggak juga tahan di area atas hanya beser pasif di area atas yang ter-trigger pasifnya aja ya ya mungkin ngeliat dari kirakannya alter ego X juga tadi respon kagendra ini lumayan bagus menurut gua mereka sadar Oke kita defense dulu nggak boleh yang maju nggak boleh yang nge-punish orang karena itu bakal bisa potensi dibalikin dan split-pushnya gua suka sih dari-round ya dan secara teknis hanya arfi-arfi yang bisa mungkin nge-balance dari natural targetnya tapi lawannya Fanny jadi sebuah risiko juga sebenernya ya mungkin kalau misalkan ada itu ya we're nature dan ke-refer biserinya low-key 52 kill dis mahal namun tetap aja risiko nggak sih ya ya ada tas jadi topor ya untuk bersimpat GPM dengan rayon stat hampir 1000 GPM ini orang hahaha jungler loh gila sih ini berarti dia udah mulai di Facebook ini disi iya saliboy Iya semua ya diambil ya memang sih untuk titik masuk janggal sekarang ya gue juga jadi salibu ini udah ngambil farland yang ngambil ke arah ini juga kayak semua objektif jungle bahkan sekarang kita bisa lihat notas duit 10.000 sendiri gila sih ini 5 digit sendiri untuk game kali ini 12 menit jalannya waktu Raffi enggak terlalu tertinggal jauh sebenarnya di angka 9600 jadi sebenarnya chance-nya banyak ini sebenarnya udah udah masuk late game ini udah gamenya Raffi nih Moskov dan juga dari Kenzinski nya sebenarnya dari sisi item power spike-nya mereka udah ada banget tinggal nunggu timing memang apalagi Moskov jaraknya nggak terlalu dekat jadi emang tunggu timing tunggu resource terutama crowd controlnya keluar ya sebenarnya dia masih ada purify sih cuman kalau misalkan mau lebih nyaman lagi ya crowd control dari vilnya mungkin dari sisi penalty t-zone juga ada keluar nih arfi baru bisa all-in Oke nggak jadi di gas bro ngeliat posisi dari arfi ya selama dia berani gue rasa ini game punya alter ego X kalaunya momennya the Lord ya bisa sampai berani bahaya ini bakal jadi satu hal masalah serius tapi lihat dari Lord yang berani banget Kenzi jadi mereka siap banget untuk pegang dari Lord namun lihat magma terpaksa menggunakan sopun set dan masuk dari roh terkena dari wakil langsung Lord aja sih dua itu ketiga tentunya bukan hal yang baik untuk kagendra dan Lordnya menjadi 100% milik Alter Ego X baru saja kita ngebaras Arfi dimana ini udah gamenya Arfi banget dan dia langsung tunjukkan iya gua udah siap si halbert juga diri tangan tentunya membuat dari haritnya ini dari regenerasi shielding dari regenerasi bermain dansa-dansanya juga nggak bisa terlalu lihat positioning dari Arfi dia masuk tidak ada resource skill yang signifikan kena ke arah dirinya bener-bener mungkin tadi emi lebih ke celliboy ya awalnya terus tiba-tiba celliboy nya juga pakai flicker buat nyari posisi maka dari itu kayak iya langsung bisa dapetin temponya nih untuk alter ego X tapi dengan Lord yang diambil Lord sudah enhance ini bakal jadi defense yang berat juga harusnya untuk agenda gaya dobrakan baru tentunya tambahan gaya dobrakan tambahan untuk alter ego X kalau aku ngeliat dari lainnya dua wave aja yang akan bertabrakan secara langsung kita lihat defense dari kagendra yang ketinggalan 7700 ya ya jadi empat lawan empat ya karena ada satu lawan satu sepertinya untuk di bagian bottom lane tapi mid ya dipastikan hancur juga dengan tabrakan Lord barusan jangan lupa funny funny untuk defense dia terhitung sebagai high ground Defender dia bisa nge-spun steel cable nya Ivan itu nggak pakai buff dia terus bisa ngasih damage namun snacks dari superweb masih ada di bagian top lane sil hanya untuk mungkin mencari potensi namun beser di area atas yang akan menjadi fokus utama dari alter ego X ini boy buset deh tetap dapet logis satu buah penculikan yang cukup baik dan langsung membalikan keadaan di bagian depan dengan infernal purge dapetin satu poin lagi founder yang harus silang melihat tas mungkin tadi yang terlihat sedikit di bagian bawah mereka langsung ambil keputusan buat nabrak killer instink dari Ron meskipun jelok si ronnya gesot dapet of destruction nggak mungkin dikomet base terdia remit tentunya menjadi target operasi dari kagendra apakah mereka mendapatkan event yang kedua tamatnya masih bisa di defense pun oleh alter ego X kabel Ron dia mau ngisir karena arfi tadi hampir ya tapi terlalu dalam juga bahaya sih ya Ron lagi-lagi dia kelas Canon banget dia sakit tapi gampang tumbang juga kan sih yang dapetin purple nya ada spirit mystery juga nggak sih lem yang bisa lock jadi nggak mau terlalu apa ya mengambil resiko full item sudah diamankan dari arfinya tentunya dengan rusgo mister untuk item terakhirnya ya ini udah siap banget sih defense juga turis bisa jadi berikutnya tadi bahwa tanda udit ron-ron-ron-ron-rish kali ini dengan windblownya berhasil mengatakan itis di bagian sampingnya kalau tasnya out play-nya mahal banget itu tadi momennya tas gigi banget oke lah ya kita lanjut ke game yang kedua guys thank you semuanya bye-bye bye-bye